dan ini adalah masalah yang lain dan kita datang ke gereja penuh dengan beban-beban dan sebab itu pemastul katakan bahwa adalah korban persembahan kita memberikan korban persembahan apa artinya ini? bahwa tubuh kita, daging kita tidak ingin menguji Tuhan tapi perasaan kita ingin menguji Tuhan sebab itu Daud berkorban 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 dan kita berkorban untuk menguji Tuhan ratai-ratai yang akan diputuskan dan Anda akan teranggar seperti itu diperbaharui oleh orang Tuhan amin ada kuasa saya ingin mengatakan Anda once saya tidak tahu kalau Pastor Paul ingin mengatakan pengalaman yang luar biasa pengalaman yang luar biasa saya seorang misioneri di Kuba saya dulu seorang misioneri di Kuba mereka mengundang saya mereka mengundang saya di satu gereja katedral yang begitu besar sangat tua dan ada dua kebaktian di dunia jadi saya ada di dalam dua kebaktian ini 3,000 orang dengan 3,000 orang 1,500 di kebaktian pertama dan 1,500 di Kuba jadi waktu saya pergi ke gereja ada seorang ibu yang tua dia bertanya kepada saya apakah betul bahwa engkau memainkan trompet ya saya memainkan trompet untuk Yesus dan dia kata oh tidak saya katakan kenapa the pastor you don't like trompet his own son playing trompet and he do not allow his own son playing trompet disini I said well I came from United States and she said well you better pray hard so I went to the front and I'm a man of faith I have faith in God how many have faith in God how many have faith in God you have faith in God according to our faith in Jesus so if I have faith I open my trompet I started getting ready and with the corner and with the corner and I saw the pastor I saw the pastor and I said oh God become the pastor touch his heart so the pastor came tell brother Weedy good to have you here we said we have I need to speak to you first I want to speak to you first okay pastor okay pastor we this church has 70 years of history 70 gereja ini sudah baru ke 70 tahun we have some rules and some regulation there are a lot of rules there are a lot of rules and rules and rules and rules and rules and rules still tell me pastor in this church we will say hallelujah we don't say glory adios we don't let my head we don't let my head I said pastor I said pastor we don't praise God what are you doing here what are you doing here we say we praise God only one way what's that everyone everyone tutup mulut and one arm dan hanya satu tangannya one arm that's it seperti itu cara kami menyemah Tuhan oh saya kena oh Tuhan saya sangat sedih karena saya begitu suka saya cinta karena dia bertata dia bertata dan dia berkata semua yang bernafas menyapa Tuhan dan saya kena oh pastor ini go read the song dia tidak baca mungkin ini alkitab masmur oke saya kena oke so when they call me up waktu dia memanggil came to the pulpit memanggil saya ke mimbar saya bawa pulpit saya bawa pulpit sangat sad dan saya tutup mata saya dan saya melihat diri saya sendiri di depan takta Tuhan dan saya berbicara kepada Tuhan Tuhan saya mau kau memakai saya untuk menghancurkan tembok ini tembok agamawi tradisi yang dibuat oleh manusia itu adalah suatu tradisi yang dibuat oleh manusia saya belajar bahwa ada kuasa yang pujian yes the Israelites mereka berjalan mengelilingi Jericho dan mereka berperian dan mereka bersuat dan tembok itu mulai hundur that's why you have to shout there are walls in your life ada tembok-tembok dalam hidup yang harus dihancurkan karena tembok-tembok itu Jesus itu seorang yang gentleman tidak memaksa tidak memaksa so you need or we need to break those walls kita harus menghancurkan tembok itu supaya Jesus bisa masuk dalam hidup dan do and transform your life dan membuat engkau dan membuat engkau dan menjadikan engkau yang sejauh yang sejauh yang sejauh yang sejauh amin amin so I went to the pulpit dan saya naik ke mimbar di gereja itu saya katakan roh tudus saya mau engkau meniung trompet itu dan alirkan roh urapan break the yoke dan hancurkan kuk kuk daripada roh keagama dan tradisi so I play a song dan saya mulai menyanyi suatu lagu sayo I surrender all bergedul I surrender all aku berserah so I started worshiping God with children and almost at the end of the song saya mulai bergetarik kuasa kudus itu kata saya saya katakan oh oh sesuatu sedang terjadi dan ketika saya selesai Tuhan mengizinkan saya untuk melihat dengan mata roh saya cloud awal seperti kabut kabut putih di atas gereja jadi ketika saya melihat gereja mereka selalu berhubung dan berhubung mereka seperti ini tapi saat ini sekitar 85% mereka mulai menangis dan menangis karena mereka mulai menangis turun atas hidup mereka dan saya melihat 1 atau 2 orang mereka mulai seperti ini mereka mau berekspresi apa yang mereka merasakan api Tuhan api Tuhan saya merasakan banyak banyak surat tapi ada satu surat dan seorang laki-laki dia menulis surat Brother Willie terima kasih untuk datang di kerajaan saya berada di kerajaan selama 20 tahun dan saat kemarin saya merasakan Tuhan saya merasakan the anointing fell and it fell on top of the temples dan dia turun di atas how many are temple here how many are temple you are temple Holy Spirit so when the anointing falls it does not fall on the chair under pulpit or microphone under temples so that day the laki fell on the temples and every Sunday dan setiap minggu mereka membawa berapanya dan mereka mau mengekspresikan but the pastor tapi pastor that's it cuman begini so it took six months itu memerlukan waktu enam bulan karena mereka membawa berapanya dan berapanya itu menjelaskan pasturnya sedikit demi sedikit dalam enam bulan except brothers and sisters ya pastor itu berkata saudara-saudara saat ini untuk keubah now you can praise them hallelujah hallelujah